Cara kita agar jangan sampai didekati oleh syaitan, sebelum tidur itu kan ada amalan yang kita kerjakan. Salah satunya kita membaca apa? Ayat kursi. Nah ayat kursi yang kita baca sebelum tidur tersebut tidak lain tujuannya untuk apa ibu-ibu? Agar kita di dalam tidur kita itu tidak diganggu oleh siapa? Oleh syaitan. Terima kasih.